Kota Payakumbu akan menggelar tiga event sekaligus yang akan berlangsung bulan Juni dan Juli mendatang. Event wisata tersebut adalah Bautuang Festival Payakumbu, Payakumbu Lokal Brand dan Pemilihan Uda dan Uni Payakumbu, serta Audisi Model PLB 2023. Payakumbu Lokal Brand akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juni mendatang. Event kedua dan digagas oleh desainer Payakumbu, Femil Chang, Beri Misha, dan kawan-kawan yang didanai melalui dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbu, Bulan Denura. Event fashion tersebut menampilkan kreativitas desainer Payakumbu dan Sumbar. Sementara pemilihan Uda Uni pada tanggal 26 Juni yang berlangsung di Gor M. Yamin. Kemudian Payakumbu Botong Festival akan diselenggarakan di Taman Normalisasi Batang Agam pada 13 hingga 15 Juni 2023. Yang pertama harapan kami sebagai Ketua DPRANAS, insya Allah, pertama akan meningkatkan kunjungan wisata Kota Payakumbu. Yang kedua memberi kesempatan kepada desainer lokal untuk mempromosikan, menampilkan hasil karyanya dengan juga menggunakan produk lekal seperti tenun balai panjang dan hal-hal lain yang bisa kita gali dan menjadi potensi untuk Kota Payakumbu. Karena kita tahu Payakumbu tidak banyak mempunyai objek wisata, namun kita mempunyai kuliner, kita mempunyai rendang dan kita membranding City of Rendang dan tenun balai panjangnya. Dan selama ini harapan kita itu bisa menjadi tolak ukur dan ujung tomba kita untuk melangkah dan menjadikan Payakumbu sebagai daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan Payakumbu lokal brand ini, kami berharap nantinya desainer-desainer kita Kota Payakumbu dapat menampilkan hasil karya mereka, hasil bagaimana biasanya mereka sudah pernah tampil ke tingkat nasional, namun kita ingin juga memperkenalkan kepada masyarakat Payakumbu sendiri. Bahwasannya ini ada beberapa desainer kita dari Kota Payakumbu, dan tentunya kami juga ingin men-support produk lokal kita Kota Payakumbu adalah itu tenun balai panjang. Jadi harapan kami nanti tenun balai panjang ini juga dapat kami promosikan. Nah kemudian kami juga ingin memotivasi, mana tahu ada calon-calon desainer kita lain nantinya. Dengan adanya kegiatan ini, mereka juga ikut dengan kegiatan lomba, lomba desainer, sehingga nanti mereka bisa naik kelas. Dan kegiatan ini kami harapkan juga melibatkan penjahit-penjahit kita, para ekonomi kreatif kita lainnya nantinya. Rangkaian event di Kota Galamai ini merupakan momentum kebangkitan industri kreatif dan pariwisata Kota Payakumbu pasca pandemi. Di samping itu sejumlah kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Tahun Wisata Sumbar 2023.